Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hari ini Anda masih tetap diberi kesehatan oleh sang pencipta Pada video kali ini saya akan share atau berbagi pengalaman Tentang usaha percetakan undangan yang saya lakukan Yaitu tentang perhitungan hasil dan cetak undangan Dari belanja barang, percetakan hingga dijual ke konsumen Video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin Yaitu tentang memulai usaha percetakan tanpa mengeluarkan modal Nanti videonya bisa dilihat di akhir Ataupun linknya nanti bisa Anda lihat Di deskripsi pada video ini Sekarang kita mulai pada pembahasan Yang saya pegang ini Ini adalah belangkau undangan Atau undangan yang sudah dicetak Kalau belangkau itu belum dicetak Masih kosong Dalamnya juga masih kosong Tapi untuk ini, ini sudah undangan jadi Sudah melalui proses pencetakan Namun yang ini adalah bagian dari kertas Atau belangkau undangan yang rusak Jadi tidak ikut dikirim kepada customer Pada video kali ini Saya akan kasih bocorannya kepada Anda Tentang Seberapa sih Harga awal belangkau undangan Kemudian Berapa biasanya dijual kepada konsumen Untuk undangan seperti yang Anda lihat Ini kalau tidak salah Ini seri jago 8 Di agen Untuk harga belangkau Yang ini Ini Harganya Harganya 300 rupiah Untuk satu lembar Jadi Kalau Anda belinya di agen Itu harus satu pak Satu pak Berisi Seratus lembar Jadi harganya 30 ribu Yang ini juga Ini juga Salah satu produk Dari Jago Namun Biasanya Beda Tipe Atau beda seri Itu sudah beda harga Harganya Kalau di agen Itu Mulai dari 300 350 rupiah 400 Sampai 500 Itu Pengalaman saya Kalau berbelanja Dari produk jago Berikutnya Selain Anda Berbelanja Belangkau undangan Yang harus Anda Belanja Atau beli Kemudian Yaitu Plastik OPP Plastik OPP Ini adalah Plastik Yang digunakan Untuk Pembungkus Undangan Ini Sudah ada Seller Otomatisnya Kalau ini Yang Ini Yang Samar Ini Dilepas Nanti Otomatis Akan Lengket Jadi Sangat praktis Untuk Membungkus Undangan Kalau Harganya Plastik Ini Antara 50 rupiah Sampai 60 rupiah Tergantung Dari Lebar Ukuran Plastik Namun Untuk Ukuran Undangan Jago Ini Jago 8 Ini Ini Yaitu Pak Plastik Yang Ini Harganya 50 rupiah Dan Anda Ketika Belanja Belanjanya 1 pak 1 pak Berisi 100 Berarti 5000 Maka Ketika Anda Berbelanja Undangan Seri Jago Saya Kasih Contoh Undangan Yang Ini Jago 8 Maka Anda Berbelanja 1 pak Undangan Dan 1 pak Plastik Jadi 2 pak Ini Anda Cuma Mengeluarkan Modal 35 Rupiah Setelah Anda Tahu Harga Saat Belanda Belangkuk Undangan Ini Di Agen Belangkuk Agen Undangan Lalu Berapakah Biasanya Undangan Ini Dijual Kepada Konsumen Untuk Seri Ini Seri Jago Saya Kasih Sontoh Yang Ini Ini Kalau Percetakan Offline Dijual Antara Seribu Rupiah Perlembar Sampai Seribu Seratus Rupiah Perlembar Jadi Bisa Anda Bayangkan Hasilnya Berapa Dari Belanja Rupiah Tiga Tiga Ratu Ratu Rupiah Antara Berangkuk Dengan Plastik Kemudian Dijual Kepada Konsumen Seribu Rupiah Ataupun Seribu Seratus Rupiah Perlembar Maka Anda Masih Mendapatkan Katakanlah Hasil Itu Sekitar 800 Rupiah Terlembar Bayangkan Jika Ada Customer Yang Order Seratus Lembar 200 Lembar 300 Lembar Atau Bahkan Seribu Lembar Apakah Ada Yang Bikin Undangan Sampai Seribu Lembar Ada Dan Saya Pun Pernah Mendapat Orderan Sebanyak Itu Itu Tadi Untuk Perhitungan Di Perciptakan Offline Sementara Untuk Saya Pripeti Saya Lebih Fokus Ke Perciptakan Online Kalau Di Online Harga Yang Saya Tawarkan Itu Harganya Lebih Mulah Dari Bada Yang Offline Kalau Di Offline Antara Rp1.100 Maka Saya Pajam Di Toko Online Saya Harganya Sekitar Rp800 Sampai Rp850 Kenapa Lebih Mulah Di Offline Di Online Sebab Mungkin Anda Tahu Sendiri Di Toko Online Persaingan Harga Begitu Ketat Kalau Undangan Ini Yang saya Pajam Di Toko Online Dengan Bandrol Harga Rp1.000 Atau Rp1.100 Kemungkinan Kemungkinan Akan Sangat Jauh Konsumen Untuk Memilih Undangan Yang Dengan Harga Yang Saya Tawarkan Dari Harga Rp800 Sampai Rp850 Di Toko Online Yang Saya Tawarkan Kalau Dikurangi Harga Belanda Rp350 Maka Saya Masih Memiliki Keuntungan Sebesar Rp500 Itu Untuk Satu Lembar Lalu Kalau Misalkan Anda Tidak Punya Modal Atau Tidak Punya Alat Perciptakan Seperti Komputer Laptop Printer Seperti Pada Video Saya Yang Kemarin Nanti Bisa Juga Dilihat Di Akhir Video Ini Atau Bisa Juga Linknya Dilihat Di Deskripsi Video Ini Anda Bisa Bekerja Sama Dengan Teman Anda Seperti Pengalaman Saya Ketika Saya Tidak Punya Alat Komputer Laptop Atau Printer Maka Undang Ini Saya Cetak Di Tempat Teman Saya Diskusikan Dengan Teman Anda Kalau Saya Pribadi Biasanya Satu Undang Ini Cetak Luar Dan Cetak Dalam Ini Saya Kasih Ke Teman Saya 200 Rupiah Bagian Cetak Bagian Dalam Dan Bagian Luar 200 Rupiah Kalau Tadi Keuntungan Saya Adalah 500 Rupiah Terus Kemudian Dikurangi Buat Kerjasama Dengan Teman Yang Memiliki Alat Maka Saya Masih Punya Keuntungan Sebesar 300 Rupiah Per Satu Undangan Dari Rincian Tadi Yang Saya Katakan Yang Saya Ceritakan Kepada Anda Jika Anda Masih Berpikir Oh Berarti Pendapatan Saya Cuma Sekian Sedikit Maka Kembali Lagi Pikirkan Lagi Bahwa Anda Memulai Usaha Ini Tanpa Mengeluarkan Modal Jika Anda Ingin Hasil Yang Lebih Besar Tentunya Anda Juga Harus Mengeluarkan Modal Yang Berlebih Sementara Jika Ada Customer Yang Ingin Memilih Model Undangan Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Misalkan Dari 400 Rupiah Atau 500 Rupiah Anda Bisa Memberikan Bantul Harga Kepada Customer Tersebut Antara Harga 1400 Sampai 1500 Rupiah Jadi Bisa Anda Bayangkan Berapa Hasil Yang Akan Anda Terima Demikian Video Share Pengalaman Dari Saya Semoga Dengan Video Ini Anda Bisa Memiliki Usaha Tanpa Modal Juga Sedikit Tahu Tentang Perhitungan Untuk Perciptakan Undangan Jadi Tidak Ada Lagi Alasan Bagi Anda Untuk Memulai Usaha Dengan Alasan Bahwa Semua Usaha Harus Memilih Modal Yang Penting Adalah Tekad Niat Karena Tekad Dan Niat Itu Sudah Termasuk Modal Anda Untuk Memulai Usaha Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Kami